Jadi hari ini kita membahas tentang operasi dan proses pengolahan gas sumber tidak bergerak atau emisi dari sumber tidak bergerak, itu tentang adsopsi dan nanti yang kedua tentang adsopsi. Baik, di dalam teknik pengendalian pencemaran udara, terutama nanti untuk gas dan partikulat, jadi sama saja sebenarnya gas partikulat, cuma nanti karena serah stream sifatnya berbeda, nanti beberapa tekniknya mungkin agak berbeda. Jadi pengendalian pencemar atau kontrol air pollution ini merupakan end-of-pipe approach. Sebenarnya ada dua di sana, ada preventive approach, ada end-of-pipe approach. Yang preventive approach itu biasanya mencegah terjadinya pencemaran. Jadi misalnya dengan meningkatkan efisiensi proses, atau mengganti sumber energinya. Karena sebagian besar pencemar udara itu lebih banyak dari penggunaan energi. Jadi kalau energinya bisa dicari yang lebih ramah lingkungan, biasanya ini akan menurunkan emisi, ini preventive approach. Kalau pencemaran itu memang secara preventif tidak bisa dikurangi dengan baik, maka kita harus melakukan end-of-pipe approach. Jadi sebelum dia lepas ke lingkungan, jadi end-of-pipe itu jadi pipa terakhir, sebelum dia lepas ke lingkungan, ini harus diturunkan, dikendalikan. Nah di sana ada dua sebenarnya end-of-pipe itu. Yang pertama teknik recovery, jadi pencemarnya diambil, itu recovery, atau didestruksi, dirusak, atau abatement itu. Kalau recovery itu nanti pencemarnya diambil tanpa dikonversi, artinya pencemar diambil dalam bentuk senyawanya itu, atau bentuk partikelnya itu. Kalau yang abatement atau destruction, itu biasanya dirusak, dikonversi menjadi molekul atau gas yang lebih tidak mencemari. Jadi pencemar yang berbahaya menjadi mungkin yang tidak terlalu banyak, atau mungkin bukan menjadi pencemar lagi. Ini biasanya destruction. Nanti kita lihat, kalau yang asal dia mengambil dengan sistem collecting, itu biasanya recovery. Tapi kalau sudah menggunakan oksidasi, menggunakan pembakaran, atau reaksi kimia lain, itu biasanya menjadi destruction teknik. Nah di dalam recovery teknik, itu ada nanti baik partikuler maupun gas, itu ada scrubber, ada absorption, ada condensation, membran, ESP, filter, ada precipitation, atau settling, atau cyclone. Jadi intinya bahwa recovery ini, pencemarnya ditangkap, tetapi tidak dirusak. Di dalam keadaan tidak rusak, tetap sebagai pencemar itu. Kalau partikel, tetap jadi partikel. Kalau misalkan nanti VOC, volatile organic compound, atau pencemar organik yang berbahaya, atau hub, a shut air pollution biasanya, itu nanti cukup ditangkap. Setelah ditangkap, setelah ditangkap, terserah nanti mau di distraksi, atau mau di recovery lagi, digunakan untuk yang lain, itu biasanya teknik lain. Ini secara prisip pendekatan end of pipe recovery teknik. Jadi ini salah judul, yang mestinya gas maupun partikulat, hampir sama. Nah, di dalam kuliah kita kali ini, nanti kita pas ada dua, yang pertama adalah absorption, yang kedua adalah scrubber. Scrubber atau absorption, jadi ada beda huruf, satunya adsorpsi, jadi menggunakan penyerap padat, yang satunya adsorpsi, menggunakan penyerap liquid atau cair. Yang pertama adalah adsorpsi, jadi di dalam secara prinsip, adsorpsi itu kita mengkontakkan, mengkontakkan pencemar, molekul pencemar di dalam stream, dengan adsorben. Jadi ada kontak di sana, nah, karena ada kontak, maka molekul-molekul pencemar, atau partikel pencemar, itu nanti akan diserap, atau dijerap, oleh adsorben, di permukaan adsorben, atau nanti di permukaan pori. Jadi intinya bahwa adsorpsi itu adalah penyerapan adsorben, permukaan adsorben, pada molekul-molekul yang diserap, oleh adsorben. tidak ada istilah adsorben, itu yang menyerap, atau yang menjadi penyerapnya, ada istilah adsorbat, itu yang diserap. Nah, dalam hal ini, yang menjadi adsorbat adalah pencemar, molekul pencemar di stream gas. Nah, karena terjadi penyerapan ini, maka terjadi spiration, atau pemisahan molekul itu dari streamnya. Dan nanti penyerapan ini terjadi sampai maksimum, sampai memenuhi kapasitas maksimumnya, atau kapasitas ekulibrium biasanya. Maksimum itu sesuai dengan kondisi, sehingga lebih tepat menjadi kapasitas kestimbangan. Karena kalau kondisinya berubah, nanti kapasitas penyerapannya juga berubah. Nah, kalau sudah terjadi kestimbangan, atau maksimum tadi ini, maka proses adsorbsi menjadi lebih lambat, atau bahkan tidak terjadi. Sehingga kalau sudah jenuh, atau sudah setimbang, nanti stream itu tetap lewat saja tanpa ada penyerapan. Nah, kalau sudah jenuh, maka kita melakukan regenerasi, atau reaktifasi. Jadi yang sudah terserap tadi, dilepaskan kembali, dengan pemanasan, dengan menurunkan tekanan, atau sebagainya. Atau nanti dengan pencucian. Sehingga nanti kalau sudah direaktifasi, reaktifasi atau regenerasi, adsorben ini kembali menjadi aktif, dan bisa digunakan lagi untuk kontak, inspiration, regeneration, dan seterusnya. Jadi ini siklus. Walaupun nanti dalam satu siklus, tidak bisa terjadi efisiensi 100%. Sehingga mesti ada karbon itu, atau ada adsorben itu, nanti akan mengalami kerusakan. Bisa swelling, bisa menurun, porinya tidak bisa dibersihkan lagi, atau strukturnya menjadi lebih mudah pecah, dan sebagainya. Sehingga nanti dalam beberapa siklus, itu harus diganti yang baru. Ini secara prinsip tentang adsorbsi. Nah, secara teori di sana, jadi molekul-molekul dari yang ada di fluid, ada di fluida atau stream, itu akan menempel pada permukaan solid atau adsorben. Sehingga dia tertangkap, atau ter-remove dari air stream, di stream gas-nya. biasanya adsorbsi ini digunakan untuk mengolah campuran yang atau larutan atau pencemar yang cukup encer, dilut. Dan lebih banyak digunakan untuk treatment volatil organic compound, VOC. Jadi pencemar-pencemar yang berapa, yang terdiri dari senyawa organik, jadi biasanya bisa toluen, bisa bensin, bisa, apa, yang paling banyak itu toluen, bensin, bisa metan. Pokoknya pencemar yang memang dia senyawa organik, atau bau biasanya. Di bau itu bisa amonia, bisa H2S, dan sebagainya. Kemudian banyak adsorben yang bisa digunakan di dalam proses ini, atau untuk proses ini, tapi yang paling umum itu adalah karbon aktif. Karena di antara adsorben-absorben yang tersedia, itu kayaknya yang lebih operasional, lebih mudah itu karbon aktif. Dia punya kapasitas lebih bagus, terutama kalau digunakan untuk menyerap organik. Ini biasanya paling sering, walaupun ada alumina, walaupun ada biasanya silikagel, atau molecular sieve. Maksudnya itu berarti sintetik, seperti resin begitu untuk adsorbsi. Nah, baik. Apapun yang digunakan itu nanti operasionalnya dibatasi oleh kapasitas adsorbsinya. Nah, di dalam operasional, selain kapasitas, itu ada bed safety. Jadi bed safety itu kondisi yang harus dipenuhi agar proses ini menjadi aman. Nanti kalau saudara membaca lagi, nanti coba dibaca lagi, ada isoterm asopsi, dibawa proses asopsi itu exothermis sebenarnya. Jadi ketika dia menyerap, itu terjadi proses exothermis. Kemudian yang diserap itu juga nanti karena zat organik, kemungkinan mudah terbakar. Atau mungkin eksplosif. Sehingga kalau dalam stream itu mungkin oksigennya banyak, seperti yang kita bahas minggu lalu. Kemudian zatnya mudah terbakar. Konsentrasinya misalkan di atas LEL, di atas antara LEL dan UEL, ini maka potensi terbakar itu menjadi besar. Makanya di dalam operasional alat pengendali ini, selain kapasitas alatnya sendiri, kita juga harus membuat limit atau membuat batas itu dengan safety tadi. Jadi walaupun dia misalkan karbon ini bisa menyerap pada konsentrasi tinggi, tapi tidak boleh diterapkan pada konsentrasi tinggi VUC misalkan. Harus di bawah LEL. Kemudian temperaturnya harus disetting agar dia tidak mudah terbakar yang diserap tadi. Atau oksigennya harus diturunkan. Humidity-nya dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi pembatas biasanya. Menjadi perhatian ketika mendesain. Jadi yang pertama kita harus mengetahui kapasitas asopsi atau kapasitas pengolahan kalau memang menggunakan alat lain. Yang kedua adalah safety-nya ini yang harus diperhatikan. Ini ada judulnya salah ya. Absorption. R-nya di depan. Absorption. Kemudian beberapa hal yang menguntungkan sebenarnya asopsi itu punya efisiensi tinggi. Bahkan pada operasional yang baik itu bisa sampai 99 persen. Walaupun nanti ada pembatas di sana. Sesuatu itu tinggi itu mesti ada kondisi yang harus dipenuhi. Harus ada pembatas. Tidak pada semua kondisi. Jadi biasanya kalau konsentrasi idlet, jadi kadar pencemarnya itu 10.000 ppm. Kemudian yang dikeluarkan itu bisa kira-kira 50 ppm. Jadi bisa mengolah sekitar 9.950 ppm itu yang bisa diserap dalam kestimbangan. Nah ini yang dimaksud dengan tadi limited by bed safety itu. Karena memang reaksi ini exotermis, kemudian mungkin dia flammable, kemudian maka kita harus menjaga konsentrasi itu di bawah LEL. Jadi 25% di bawah LEL. Mungkin tulisannya ini agak tidak betul. 25% di bawah LEL. Itu yang paling penting. Jadi ini beberapa adsorben dan proses di dalam proses adsopsi. Jadi yang paling umum digunakan adalah activated carbon. Kemudian mungkin ada activated alumina gel. Ada silica gel. Ada molecular sieve. Nah ini biasanya yang digunakan untuk pencemar yang biasanya bisa diserap atau di adsopsi oleh adsorben-adsorben ini. Jadi ada odor, jadi bau. Jadi aktor carbon ini banyak. Memang dia lebih universal. Jadi bau, kemudian minyak, termasuk hidrocarbon, fluorocarbon, ada hidrocarbon terklorinasi, ada organik sulfur, solven, moisture. Nah ini hampir semuanya bisa diserap oleh carbon aktif. Walaupun nanti zat-zat ini akan saling kompetisi. Contoh misalkan moisture. Moisture ini paling mudah diserap oleh activated carbon. Sehingga nanti kalau moisture atau kelembapan ini atau misalkan stream itu terlalu lembab, kelembapannya tinggi atau humidity-nya tinggi, maka nanti air, uap air ini akan lebih mudah diserap oleh carbon. Nah kalau sudah menyerap air ini, maka pori itu akan menjadi terpenuhi oleh moisture. Sehingga nanti zat-zat lain bisa tidak mudah untuk diserap, karena sudah diisi oleh air ini. Makanya nanti salah satu safety bet tadi, termasuk apa untuk efisiensi, kita harus bisa mendesain bahwa kadar air itu cukup rendah. Jadi kadang-kadang di industri itu bisa gagal atau di pengolahan itu bisa gagal adsorpsi, padahal kapasitasnya sudah bagus misalkan. Kemudian konsentrasi yang diolah memenuhi dalam ring aman. Tetapi ternyata kok hasilnya tidak bagus. Itu mungkin saja nanti streamnya itu terlalu lembab atau humidity-nya terlalu tinggi. Sehingga kadang-kadang ada batasan di sana, karbon aktif itu akan cukup baik kalau humidity-nya di bawah 50%. Jadi kira-kira udara itu sudah cukup kering. Kalau di atas 5%, 60% itu biasanya rata-rata di tropis ini 60% atau sampai 80%. Jadi makanya nanti mungkin harus ada treatment kalau humidity terlalu tinggi, ya di treatment agar turun. Bisa dilewatkan desikan, bisa didinginkan dulu agar jadi kondensasi, dan sebagainya. Karena kalau ini cukup tinggi, moisture ini, nanti menjadi masalah yang lain menjadi tidak terserap dengan baik. Tapi juga harus diperhatikan kalau moisture-nya rendah, kemudian suhunya cukup kering, kemudian suhunya cukup tinggi, oksigen harus rendah juga. Karena kalau oksigennya tinggi, zat-zat ini dalam keadaan kering dan panas itu mudah terbakar. Itu harus diperhatikan nanti hal-hal seperti ini. Yang lain, activated alumina silica, ini digunakan, tetapi pada tujuan-tujuan tertentu, misalkan banyak oil itu molekursif, atau misalkan di sini ada organik, itu bisa dengan ini. Tapi yang secara umum, dan yang paling banyak digunakan adalah karbonat. Kemudian proses asopsi, itu secara prinsip ada dua. Jadi yang pertama asopsi, tapi dengan pengaturan temperatur. Yang kedua asopsi dengan pengaturan pressure. Jadi di dalam hal temperatur, asopsi itu karena dia exotermis, jadi kalau reaksi itu exotermis, maka kalau temperatur itu dinaikkan, maka reaksi itu akan semakin lambat. Itu exotermis, karena dia menghasilkan panas. Kalau ditambah panas, maka reaksinya balik, kembali ke desopsi. Tapi kalau reaksinya exotermis, kemudian kondisinya diturunkan suhunya, maka dia lebih cepat. Maka kita bisa mengatur sebenarnya asopsi itu akan lebih efektif kalau suhunya rendah. Jadi kalau strain itu misalkan dari hasil pembakaran dia panas, maka kalau itu langsung diterapkan pada asopsi, ini efisiensinya mesti rendah. Makanya kalau memang menggunakan asopsi, itu mestinya ada upaya untuk menurunkan suhu sehingga dia bisa berada pada ring yang baik untuk asopsi. Suhunya makin rendah, makin bagus sebenarnya. Cuma nanti harus dihitung, menurunkan suhu itu biayanya berapa. Kalau memang menurunkan suhu itu biayanya, makanya nanti mestinya ada ekonomi, apa proyek, management proyek atau management proyek itu untuk menghitung efisiensi kalau satu upaya menurunkan naikan suhu itu nanti dengan kosnya itu bagaimana dengan proses apakah dia baik atau tidak menutupi kos atau tidak. Itu yang harus diperhatikan. Sebenarnya makin burun makin bagus, tapi makin turun makin mahal. Itu harus diperhatikan. Yang kebetulan pressure swing. Kalau pressure kebalikannya, makin tinggi pressure, itu asopsi makin bagus karena itu kan ditekan. Sehingga molekul itu lebih dekat terhadap asorben. Sehingga kita bisa mengatur salah satu atau dua-duanya. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah temperatur, pressure, karena pressure-nya cukup mahal. Jadi kalau suhunya rendah, pressure-nya ditinggikan, itu biasanya lebih efisien asopsi itu. Tapi nanti mahal. Baik, itu dari operasional. Sehingga nanti kadang-kadang juga mesti saudara perhatikan, kalau misalkan harus mengevaluasi di satu industri, kadang-kadang asopsi itu bisa menjadi tidak baik, mungkin karena suhunya terlalu tinggi. Atau pressure-nya terlalu rendah. Itu juga harus diperhatikan. Tadi sudah moisture, jadi kelembapan, sekarang temperatur, dan pressure. Kemudian ada proses lain, proses itu dalam operasionalnya, itu ada yang fixed bed absorption atau moving bed absorption. Biasanya fixed bed absorption, ini kita menggunakan bed yang diam, di dalam satu wadah, di dalam satu kontainer atau satu unit, kemudian stream gas-nya yang dilewatkan di situ. Kalau moving bed itu biasanya dua-duanya bergerak. Fluidanya bergerak, kemudian absorbenya juga digerakkan dalam bed yang bergerak. Misalnya counter current flow. Dan yang paling sering digunakan nanti itu benar fixed bed absorption, karena secara teknologi dia lebih mudah, penanganannya lebih mudah. Kemudian multiple fixed bed, itu yang biasanya diterapkan di industri, karena industri itu kan operasional yang terus-menerus dan tidak boleh berhenti, kecuali memang ada jadwal berhenti. Tapi secara prinsip itu tidak boleh berhenti, sehingga biasanya menggunakan bed itu banyak, yang fixed, jadi dalam kontainer atau unit absorpsinya banyak. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Secara prinsip, kalau memang dia dua, itu berarti satunya itu dioperasikan, satunya di stand-by-kan. Stand-by, tapi berarti setelah diaktifasi. Sehingga nanti kalau satunya sudah jenuh, diganti satunya, yang jenuh tadi di regenerasi atau diaktifasi. Kemudian stand-by, yang satunya sudah jenuh lagi, diganti lagi. Kalau dua berarti gantian biasanya. Dan jarang dua, biasanya minimal tiga, karena satunya dioperasikan, satunya di regenerasi, satunya di stand-by-kan. Baik resin, penukar ion, asopsi, kemudian atau absorber yang lain selalu begitu. Jadi paling tidak tiga. Tiga itu berarti satu dioperasikan, satunya di regenerasi, satunya stand-by. Nanti kalau yang satu ini sudah jenuh, maka yang stand-by dioperasikan. Yang jenuh di regenerasi, yang tadi sudah di regenerasi, dikembalikan ke stand-by. Jadi diputar gantian. Jadi ini memang yang di industri, multiple fixed beds. Jadi secara prinsip, memang siklusnya begitu. Ada asopsi, kemudian dia jenuh, saturation, setelah jenuh, kemudian di desopsi, setelah di desopsi, menjadi aktif, teraktifasi, ini berarti stand-by siap untuk asopsi kembali. Jadi setelah asopsi, setelah jenuh sampai jenuh, desopsi, diaktifasi kembali, asopsi lagi. Sehingga kalau dalam proses itu tidak boleh satu. Karena kalau satu, begitu ini jenuh, kemudian di desopsi, diaktifasi, dan dia butuh waktu, maka proses itu akan berhenti. Karena tidak berhenti, maka harus lebih dari satu. Kemudian ini beberapa keuntungan dan kerugian, saya kira bisa di beberapa dudas saya sampaikan tadi. Jadi biasanya performanya cukup bagus untuk asopsi, terutama menggunakan karbon aktif, kemudian recovery efisien yang cukup tinggi, bahkan bisa 99%. Jadi coba nanti direnungkan. Kenapa tidak ada proses itu yang bisa sampai 100%? Terutama ini. Ini memang tidak bisa. Secara teori pun tidak bisa 100%. Jadi tidak ada asopsi itu yang 100% itu tidak ada. Tapi nanti mungkin saudara bisa merenungan secara teori, kenapa kok tidak bisa 100%? Kalau ingin menjadi 100%, bagaimana caranya? Kemudian ini bisa diaplikasikan pada gas flow rate yang rentangnya cukup lebar. bisa 100-60 ribu GFM kubik fit per minit. Kemudian juga bisa diaplikasikan pada inlet VOC atau inlet pencemar yang cukup tinggi. Ringnya cukup lebar juga. 20-5 ribu, bagan tadi itu bisa 10 ribu BPM. Jadi 10 ribu itu masih cukup bagus. Tapi hati-hati karena kalau 10 ribu itu kemungkinan besar sudah masuk ring LEL sama UEL. Atau ring yang pencemar terma VOC ini mudah terbatas. Makanya biasanya juga kalau sudah di atas 5 ribu harus dihitung betul-betul LEL dan UEL. Kemudian yang berikutnya, keuntungan yang lain, meskipun gas flow rate berfluktuasi, jadi naik turun dalam ring ini, karena memang dia punya ring yang cukup lebar, meskipun gas flow rate fluktuasi dan konsentrasi, maka ini efisiennya hampir tidak berubah. Ini keuntungan dari asopsi. Karena asopsi itu prosesnya sesuai dengan okupansi, sesuai dengan kapasitas. Kemudian kerugiannya, penurunan sifat karbon atau kerusakan, sehingga nanti perlu ada replacement atau reactivated. Karena memang nanti kalau sudah dia menyerap sampai kesetimbangan atau sampai kapasitas maksimumnya, maka dia harus direaktivasi atau kalau sudah rusak beberapa polisi plus harus diganti. Kemudian beberapa material itu mungkin harus dibuang nanti. Dan karena mungkin rusak sudah digunakan untuk menyerap atau ketika direaktivasi ada sebagainya yang ikut hilang, ini mesti rusak dan diganti. dan itu juga mungkin akan mengandung VOC, mengandung HUB, atau Hasad Dose Air Pollution. Jadi zat-zat yang dia diserap itu bisa menempel di adsorben, sehingga adsorbennya menjadi berbahaya juga. menjadi Hasad Dose Wist, tapi tergantung apa yang diserap. Kalau yang diserap tidak hasad atau tidak toksik, maka tidak toksik. Tapi kalau yang diserap itu ternyata toksik, maka karbon yang dibuang tadi, karena mungkin direaktivasi tidak bisa, sudah mulai rusak, ini juga akan menjadi waste yang hasad. Kemudian yang ketiga di sana ada karbon atau adsorben yang cukup lembut, yang sangat lembut, itu mungkin juga nanti akan ikut dalam downstream. atau terikutkan dalam aliran yang keluar dari unit ini. Sehingga nanti bencemalnya mungkin juga agak kotor karena karbon-karbon yang sangat lembut. Maka ini harus di-treatment biasanya. Jadi kalau mau dioperasikan, itu sebaiknya bahwa karbonnya itu dibuat mesh-nya seragam, atau ukurannya seragam, saiznya. Kemudian dicuci dulu, sehingga karbon fine-nya ini, atau bubuk yang menempel di situ, itu bisa dihilangkan dulu. Kemudian VOC yang mempunyai panas tinggi ketika terjadi proses asopsi, karena memang diada di persifat exothermis, itu mungkin juga menyebabkan bad fire, causing carbon bad fire. Jadi mungkin bad carbon-nya bisa terbakar kalau suhunya cukup tinggi, dan juga proses ini exothermis, menghasilkan panas yang tinggi. Ini juga bisa menyebabkan panas. Akhirnya harus dijaga betul nanti. Suhu, ketanan, kadar oksigen, kelembapan, ini harus dikontrol di dalam hal ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, karena memang dia juga bisa menyerap moisture, maka karbon resensi mungkin akan menurun pada humidity yang tinggi, biasanya di atas 50%. Jadi kalau air stream-nya punya humidity tidak 90%, ini karbon ini jadi kurang efektif. Baik, ini kembali tentang fenomena asopsi. Jadi secara presip, asopsi itu bisa physical absorpsi, bisa chemical absorpsi. Jadi ada physical absorpsi, atau kemosorpsi. Kalau physical absorpsi itu menempelnya molekul pada permukaan adsorben, ini hampir sama dengan terkondensasi. Di molekul menempel pada adsorben. Biasanya efektif pada low temperature. dan physical absorpsi itu bisa multi-layer. Jadi more than mono-layer. Jadi bisa multi-layer. Artinya begini, kalau molekul ini sudah menempel di permukaan, satu lapis menutup semua, itu masih mungkin molekul ini menempel lagi di atasnya. Sehingga menjadi dua layer atau tiga layer, dan seterusnya. Ini physical absorpsi. Kita nanti tahu bagaimana dia monolayer, multi-layer, itu nanti kita lihat isotherm absorpsinya. Apakah dia mengikuti friendly, mengikuti langwier, DIT, dan sebagainya. Biasanya yang mono-layer itu mengikuti friendly. Yang friendly linear, yang K-nya satu. Yang lain biasanya masih lebih dari satu layer. Sedangkan yang chemosepsi, itu terjadi hanya karena terjadi secara reaksi kinia. Jadi molekul itu berikatan secara kimia dengan adsorben. Mungkin terjadi reaksi oksidasi, mungkin terjadi reaksi yang lain. Yang jelas biasanya oksidasi yang paling banyak. Maka hanya terjadi monolayer. Itu cirinya. Jadi kalau sudah permukanya ditempeli oleh molekul, dan dia reaksi, maka yang berikutnya tidak bisa nempel lagi. Itu yang chemosepsi. Dan cirinya terjadi pada temperatur yang lebih tinggi, yang sangat tinggi. Kemudian bedanya lagi, yang physical adsorbenya itu biasanya terjadi bolak-balik atau reversible. Artinya yang menempel itu bisa saja karena tekanan, karena temperatur, karena yang lain-lain, itu bisa lepas kembali. Jadi biasanya karena dia exotermis, ketika dingin dia menempel. Tapi ketika dipanasi, dia akan kembali lepas. Itu makanya kenapa aktifasi karbon itu selalu pada suhu tinggi. Karena pada suhu yang tinggi, molekul-molekul yang menempel di permukaan atau di pori ini bisa lepas kembali. Sehingga nanti porinya menjadi bersih kembali. Atau tekanannya dibuat lebih rendah, itu juga nanti akan lepas lagi. Ini yang physical absorption. Kalau yang chemosepsi, itu biasanya tidak reversible. Itu sudah terjadi reaksi, maka dia tidak balik lagi. Kemudian molekul yang dikanaksurikan selalu permukaan. Walaupun dia punya pori begini, molekul tidak pernah masuk ke dalam badan absorbentnya. Dia selalu menempel di permukaan. Kalau di pori pun juga tetap di permukaan. Cuma nanti ini menjadi problem. Kalau yang kecil bisa masuk sampai ke dalam. Tapi kalau kedauluan yang besar, misalkan ada molekul yang cukup besar dan menutup di depan pori, maka nanti pori ini menjadi tidak efektif. Seperti ini, karena tertutup, maka ini tidak bisa dimasuki lagi. Sedangkan yang kecil mestinya bisa masuk. Tapi kalau dia kalah cepat dengan yang besar-besar, maka yang kecil pun ini tidak bisa masuk ke dalam pori. Itu yang biasanya membuat efisiensi itu tidak bisa tinggi. Terus yang berikutnya, ini selalu kesetimbangan. Kalau kesetimbangan itu, kalau dia sudah menempel dalam jumlah tertentu, maka nanti akan terjadi bolak-balik. Ada yang nempel, ada yang lepas lagi. Ini juga yang menemukan efisiensi tidak bisa 100%. Kemungkinan juga terjadi kondensasi pada pori. Jadi kalau penerapan tekanan terlalu tinggi, kemudian molekul-molekul ini bisa terkondensasi atau di dalam pori. Kalau di situ sudah terjadi, maka perversibelnya menjadi berkurang. Makanya nanti kalau sudah semuanya menempel atau semuanya terjadi ini, tinggal diupayakan untuk aktifasi. Jadi molekul-molekul yang menempel bisa dileretkan lagi dengan asam atau dengan basa kuat. Kemudian yang bisa dihilangkan dengan panas di panasnya dipanasi dan sebagainya. Ini beberapa sistem asopsi atau asopsi proses. Ada stake waste proses, jadi proses biasanya fix. Satu kali proses, kemudian dibuang. seperti kalau saudara memasukkan absorben di dalam kulkas. Jadi ada karbon aktif, masukkan kulkas, nanti berapa lama dia dibuang. Kalau sudah jenuh. Ada yang menggunakan sistem kontinus kontak, jadi kontak terus-menerus, tapi dalam aliran yang steady, steady itu sudah setimbang, alirannya tidak berubah-ubah kalau sebisa mungkin begitu, walaupun absorpsi ini masih bisa bertoleransi ketika terjadi perubahan aliran maupun perubahan konsentrasi. Tapi kalau bisa steady itu menjadi lebih baik. Jadi di sini ada kontinus kontak itu dengan morphing atau traveling bed, jadi bed absorbennya yang bisa bergerak begitu. Walaupun ini agak jarang. Ada unsteady state atau menggunakan fixed bed absorber. Jadi unsteady itu berarti terjadi seterata di dalam balki absorpsinya. Jadi yang lebih dulu dia bersentuhan dengan stream, itu nanti biasanya lebih jenuh duluan. Atau mengalami breakthrough duluan. Sedangkan yang di downstream itu biasanya agak lambat. Namanya unsteady. Tapi kalau yang morphing itu biasanya terjadi kontaknya itu bersamaan, sehingga kalau dari jenuh juga bersamaan. Yang di unsteady ini biasanya menggunakan fixed bed absorber, fluidized absorber, jadi streamnya yang digerakkan, tapi absorbernya yang fixed dalam bed. ini beberapa teknik. Dan yang paling sering doangnya yang ini, yang ketiga ini. Fixed bed absorber, karena lebih mudah operasionalnya. Maintain juga lebih mudah. Menghitungnya juga lebih mudah. Ada rotary wheel absorber, jadi sama saja dengan yang tadi, moving tough length, tapi ini absorbernya dibuat rotary. Jadi biasanya kalau yang sudah bergerak begini, itu secara kontinus, dikontakkan, kemudian dilewatkan pada regenerator, kemudian di-steadykan lagi, reakulasi, dikembalikan lagi. Jadi biasanya begitu kontak. Kalau yang traveling. Kemudian ada chromatographic backhouse, ada pressure swing absorption, itu yang kurang umum, ini sedang dikembangkan, saya kira nanti bisa pelajari sendiri, yang chromatographic absorption. Jadi asopsi biasanya dibuat lebih spesifik, zat-zat tertentu, sekaligus di-asopsikan, sekaligus dipisah. Jadi kalau pencemar itu ada lima macam, besar ada toluen, ada bensin, ada heksan. Maka dengan chromatographic absorption ini, dia akan terserap pada kompartemen-kompartemen tertentu, sehingga nanti satu kompartemen itu bisa menyerap satu senyawa. Sehingga kalau ada lima senyawa, berarti biasanya dengan lima kondisi itu, atau lima apa-apa. Seperti chromatography lah ya. Jadi dengan mengatur kepolaran penyerapnya, kemudian mengatur alirannya, kecepatan alir, maka dia akan terserap di mana. Itu nanti, kalau ini biasanya digunakan untuk sekaligus menyerap, sekaligus memurnikan zat. Dan ini jarang digunakan untuk penyerap pencemar, biasanya untuk pemurnian gas. Ada pressure swing absorption, seperti tadi, jadi asopsi, tapi menggunakan tekanan. Ini juga biasanya lebih banyak digunakan untuk pemurnian gas. Ini beberapa data tentang sifat fisik absorbent. Ada activated carbon, olimina, zeolite, atau molekul sif, atau sintetik polimer. Kemudian internal porosity-nya, surface area-nya, kemudian volume pori. Jadi kalau ingin mencari absorbent yang lebih bagus, jadi cari yang surface area-nya besar. Jadi ini yang biasanya menjadi acuan. Makin besar surface area, itu berarti makin bagus dia sebagai absorbent. Jadi ini. Kemudian minpor diameter, ini sesuaikan dengan molekul yang mau diolah. Karena kalau molekulnya kecil-kecil, cari yang diameter porinya itu yang kecil. Tapi kalau molekulnya cukup besar-besar, kalau molekulnya besar, maka diameter pori yang kecil menjadi tidak efektif. Jadi harus dibayangkan bahwa molekul itu harus bisa masuk ke pori. Jadi molekul yang diolah itu harus lebih kecil dari diameter pori. Sehingga kalau molekulnya besar-besar, cari yang porinya lebih besar lagi. Kemudian density, densitas bulginya, tanpa ada air, itu juga menjadi penting nanti. karena kalau terutama kalau nanti itu berkaitan dengan fluida yang bergerak, kalau densitas semakin kecil, maka lebih mudah terbawa oleh aliran. Ini saya kira hanya keterangan tentang pori. Jadi ada bahwa selain permukaan, sebagai tempat menempelnya molekul, molekul penjelmar itu bisa juga masuk ke dalam permukaan pori, makanya ada klasifikasi di sana, ada mikro pori, ada makro pori, ada transisional pores. Ini ukurannya. Saya kira kalau yang diolah itu adalah senyawa yang kecil, atau molekul yang kecil, maka pori makin kecil makin bagus. Tapi kalau nanti yang diolah ternyata saudara bisa menemukan diameternya cukup besar, maka pori yang besar itu mungkin cukup efektif. Tapi secara umum bahwa pori itu makin kecil, makin banyak, itu makin bagus untuk asopsi. Tapi harus diperhatikan bahwa terutama pori yang lebih kecil, itu lebih mudah tertutup. Artinya lebih mudah dia mengalami falling. Makanya biasanya yang dijadikan acuan itu adalah kita harus mengoptimasi absorpsinya yang lebih bagus yang mana, tapi secara operasional yang lebih mudah yang mana. Jadi kadang-kadang mikro pori itu menjadi tidak dibilih, karena lebih mudah falling, dan treatment-nya lebih sulit. Jadi kadang-kadang mungkin makro atau transisional itu yang sering juga digunakan. Itu nanti pertimbangan dengan lapangan. Ada absorption control system. Yang pertama, non-regenerative absorption system. Jadi non-regenerative itu berarti tidak menggunakan proses regenerasi. Jadi sekali digunakan, dibuang. Sekali digunakan, dibuang. Tidak diregenerasi. Ini biasanya untuk operasional-operasional kecil. Misalkan penggunaan di rumah tangga, penggunaan di kulkas, penggunaan di mana itu. Mungkin dalam ruangan, dan sebagainya. Saya kira bisa dibaca ini. Jadi pressure drop-nya biasanya 0,25 in water column. Jadi tekanan kemarin kan bisa diukur dengan, kalau di environment, di tanah lingkungan itu biasanya menggunakan kolom air atau kolom HG. Kalau kolom air, biasanya menggunakan satuan meter. Bisa drop atau inch. Ini inch water column. Kemudian air flow through the bed. Biasanya 6-11 meter per detik. Service time, bisa untuk 6 bulan, bisa untuk 2 tahun, tergantung dari jenis absorbent-nya. Kemudian biasanya dibuang sudah. Ini yang non-regeneratif. Kalau ini di industri biasanya tidak banyak digunakan. Atau nanti mungkin di, nah ini biasanya yang non-regeneratif, kecuali yang tengah ini. Yang tengah ini masih bisa regeneratif. Yang pakai canister ini, yang pakai tong ini ya, ini masih bisa. Kalau yang lain biasanya selesai digunakan di buah. Seperti di penggunaan di mobil, kemudian di AC, karbobitri yang lain. Baik, ya. Kemudian beberapa hal cukup penting di sana adalah data dari adsorpsi. Jadi data ini terutama menjelaskan tentang jumlah gas yang terserap per gram absorbent. Atau kita nanti lebih operasional menggunakan kapasitas adsorpsi. Jadi jumlah molekul yang bisa diserap setiap gram absorbent. Atau X biasanya. Atau nanti dalam buku itu ada menuliskan V, ada menuliskan W. Atau dalam penggunaan air bisa menggunakan X. Itu sama saja. Saya kira hanya beda, maksudnya sama, hanya beda notasi. Nah, bagaimanapun juga bahwa jumlah gas yang terserap per gram dari adsorpsi, itu adalah fungsi dari temperatur dan tegangan. Sehingga kita boleh menulis F, X itu sama dengan fungsi P dan T. Nah, biasanya kalau operasional kita jaga pada temperatur yang tetap, maka adsorpsi itu menjadi fungsi X sama dengan F, P pada T yang dijaga konstan. Atau adsorpsi isoterm. Atau mungkin ada adsorpsi isobar. Makanya tadi ada operasional menggunakan perubahan temperatur atau menggunakan perubahan tekanan. Kalau temperatur berubah, maka tekanannya dibuat tetap. Ini dinamakan adsorpsi isobar. Kalau tekanannya yang boleh berubah, maka temperaturnya dibuat konstan. Ini namanya isoterm. Nah, biasanya begini hubungannya kapasitas adsorpsi yang di sumbu Y ini itu biasanya akan menjadi lebih tinggi kalau temperaturnya diturunkan. Sudah lihat di sana. Atau parsel pressure-nya yang dinaikkan. Kalau tekanannya lebih tinggi, ini juga kapasitas adsorpsinya bisa naik. Tapi kalau sudah perhatikan di grafik ini, di grafik riset ini, ini untuk hexan. Jadi hexan diasorpsi oleh aktif-aktif karbon. Ternyata temperatur dia punya delta yang lebih besar. Artinya lebih efektif. Sedangkan pressure itu, kalau saudara lihat, ini logaritmik. Berarti ini jauh lebih besar perubahannya. Kalau ini kan, ini juga sama logaritmik. Tapi delta ini lebih besar yang temperatur. Makanya biasanya di dalam operasional itu lebih disukai kita itu melakukan asopsi itu pada temperatur yang bisa disetting. Atau dalam temperatur yang digunakan sebagai varian. Dan itu lebih mudah menurunkan temperatur ini secara operasional lebih mudah. Jadi kalau 300, dia punya kapasitas hanya sekitar 2, 2, sekian. Tapi ketika suhunya turunkan menjadi 150 Fahrenheit, itu bisa lebih hampir 20. 20 berarti 10 kali kapasitasnya. Jadi ini juga menjadi penting nanti. Jadi kadang-kadang memang asopsi tidak efektif karena suhunya yang harus kita perbaiki atau mungkin juga tekanannya yang harus diperbaiki. Jadi cara untuk membuat kapasitas itu lebih tinggi atau efisien, suhunya diturunkan atau tekanannya dinaikkan. Dan tadi ada satu lagi tadi, moisture-nya harus dijaga. Ini isotherm, tadi yang saya sampaikan, ini X sebenarnya, X boleh, W boleh, V. Tapi intinya sama. Jadi menggunakan persamaan friendly, menggunakan persamaan langmuir, dan PET. Dan kabar bagus, biasanya kalau operasional itu hanya menggunakan friendly, jarang sekali yang langmuir. Jadi hampir semua asopsi natural itu lebih dekat ke friendly. Sehingga dia bisa linear, bisa monolayer, bisa double layer, itu melihat persamaan ini. Saya kira ini nanti silakan dibaca di, mungkin di referensi yang saya berikan itu ada, friendly, langmuir, PET. Nanti silakan dipelajari. Dan yang penting di sana sebenarnya dengan percobaan ini, percobaan kemudian menemukan equation ini, kita bisa menentukan kapasitas asopsi. Jadi V ini adalah kapasitas asopsi sebenarnya, bisa dengan X. Jadi jumlah adsorbat yang diserap per gram adsorban, ini misalkan, ini boleh, sama dengan P kali satu pangkat N. Atau boleh dengan nanti ada persamaan yang diliniarkan menjadi X dengan KP pangkat N. Itu nanti bagaimana meliniarkan, saya kira, itu bisa saudara pelajari, saudara pelajar. Atau dilihat nanti ketika di S1 itu, kayaknya lengkap ketika pengolahan air dengan asopsi ini sudah dibahas dalam ini. Kemudian yang berikutnya adalah desain dan operasi untuk aksopsi. Yang pertama adalah desain data gathering. Jadi kita harus bisa untuk membuat desain maupun operasikan. Yang harus kita ketahui pertama adalah mass loading-nya atau bebannya. Jadi beban itu berapa konsentrasinya, kemudian berapa flow rate-nya, kemudian itu penting, yang pertama flow rate sama mass loading-nya. Yang kedua, kita juga harus tahu kapasitas asopsi adsorben-nya. Jadi kapasitas asopsi nanti dengan flow rate dan mass loading, kita bisa menghitung absorption time-nya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendesain itu, pertama kita harus tahu ini mass loading, flow rate, kapasitas asopsi, dan terakhir kita bisa menghitung waktu asopsinya. Karena kalau kita bisa menghitung waktu, berarti kita sudah bisa menentukan satu bed ini akan dioperasionalkan berapa jam. Sehingga nanti kalau misalkan satu bed operasinya hanya dua jam, dan itu operasinya harus dua belas jam, maka kita minimal memerlukan dua belas bed. Jadi setiap dua jam harus diganti, dua jam diganti, dua jam diganti. Atau kalau nanti kita bisa menghitung juga waktu regenerasi, misalkan regenerasi butuh waktu satu jam, berarti operasi total itu dua jam dan satu jam, tiga jam. Maka kita boleh juga menggunakan misalkan hanya dua, artinya satu dioperasikan, satu di regenerasi, ganti-ganti, dua jam diganti. Itu bisa dihitung nanti. Tidak ada perhitungan. Atau kalau memang cukup banyak, begitu tadi, dua belas, bisa jadikan enam, bisa jadikan empat atau dua, tergantung nanti sistem operasi yang kita gunakan. Kalau memang secara simultan bisa kita setting, satu operasi, satu regenerasi, satunya di-stempay-kan, mungkin kita hanya perlu tiga, walaupun operasinya, tapi tiap dua jam harus diganti. setiap dua jam harus ada yang di-regenerasi. Dan harus ada yang stand-by, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada pretreatment. Ini juga harus di dalam desain ini diperhatikan. Apakah perlu pretreatment atau tidak? Seperti yang kita tadi bahas, bahwa asopsi itu lebih bagus ketika temperaturnya rendah. Maka kalau stream itu masih cukup panas, maka kita perlu cooling, cooling, perlu cooling, pengininan. itu juga kalau memang stream itu cukup panas, dari emisi itu panas dari pembakaran, dan mau dimasukkan ke unit asopsi, kalau suhunya sangat tinggi, harus diturunkan dulu. Artinya bahwa kita memerlukan unit pendingin. Apakah dilewatkan scrubber, atau dilewatkan pipa yang didinginkan, dan sebagainya. Itu nanti diperlukan. Kemudian pretreatment yang kedua, berkaitan dengan kelembapan. Jadi apakah perlu dehumidification atau tidak? Karena aturannya memang begitu, bukan aturannya, acuannya. Bahwa asopsi ini akan menjadi efektif kalau kelembapannya kurang dari 50%. Maka kalau di dalam analisis, setelahnya stream itu mengandung air lebih dari 50% atau pembuannya lebih dari 5%. Harus diturunkan. Penurunkan ini biasanya bisa lewat desikan, lewat apa ini, dilewatkan zat yang bisa menyerap air, atau bisa dikondensasi. Kalau kondensasi berarti dua. Kalau dia butuh cooling, kemudian butuh dehumidifikasi, maka kita bisa mengkondensasi. Jadi jauhkan pipa yang didinginkan. Itu biasanya dua-duanya sudah tercapai. Atau yang ketiga mungkin konsentrasinya di atas LEL. Ini juga harus diturunkan sampai di bawah LEL. Caranya bagaimana? Boleh diserap, boleh dikondensasi tadi. Makanya biasanya kalau tiga-tiganya ini mungkin dia cukup panas, kelembapannya tinggi, dan konsentrasi pencemarnya tinggi, maka kita bisa membuat pre-treatment dengan kondensasi. Itu berarti kalau tiga-tiganya diperlukan. Kalau hanya salah satu, nanti cari metode lain. Tipe absorpsi sistemnya itu ada yang tadi non-regeneratif, ada yang regeneratif, ada yang moving bad, ada yang fluidized bad, dan seterusnya tadi. Itu kira-kira. Ini yang paling sederhana. Artinya yang biasanya digunakan di industri, tetapi cukup sederhana. Biasanya menggunakan dua bed regeneratif karbon. Jadi kita lihat ada emission strain, itu ketika mau di-treatment, ini harus diperhatikan seperti tadi, apakah dia perlu pre-treatment atau tidak. Suhunya sudah sesuai atau belum, kemudian kelembapannya sesuai atau belum, levelnya atau konsentrasinya di bawah LEL atau belum. Kalau memang itu belum semua, berarti harus ada pre-treatment. Kalau memang sudah sesuai, berarti ini siap diolah. Atau siap diolah dengan asopsi. Ini ada dua bed, itu bisa dioperasikan bergantian, operasinya. Ketika satu operasi, satu regenerasi. Sehingga ini ada dua jalur. Kalau ini yang dibuka, berarti ini ditutup. Kalau ini dibuka, ini ditutup. Kalau yang ini ditutup, berarti ini yang dibuka. Yang dioperasikan berarti dari emission strain, kemudian dia masuk ke dalam bed asopsi, kemudian keluar ke sana, masuk ke exhaust. Jadi pencemar itu akan diserap di bed asopsi ini. Ini bayangkan kaleng ini saja, tong ini yang berisi adsorben. Ini akan dioperasikan sampai jenuh. Kalau dia sudah jenuh, tandanya bahwa emisi stream itu hampir sama dengan exhaust-nya. Atau exhaust-nya sama dengan emisi stream-nya. Ini kalau sudah jenuh, atau bisa dihitung dengan waktu tadi. Kalau waktunya sudah ketahuan, misalkan dioperasikan dua jam, dua jam berarti harus tutup. Kalau dua jam tutup, maka ganti yang satunya. Ini ditutup, ini yang dioperasikan. Sampai ke sana. Selama ini dioperasikan, ini yang diregenerasi. Dengan low pressure steam. Jadi steam, steam itu uap air yang cukup panas, tapi tekanannya cukup rendah. Agar nanti tidak banyak karbon yang ikut. Kalau ini ditutup, maka ini yang dioperasikan. Jadi pressure steam ini dimasukkan dalam bed asopsi, agar terjadi desopsi. Atau terjadi deaktifasi. Jadi ketika dia dipanasi, maka molekul yang tadi menempel itu akan kembali terlepas, dan nanti ikut dalam aliran steam ini. Sekaligus mencuci, sekaligus melepaskan itu. Kalau sudah lepas, maka dia akan diteruskan ke sana, dikeluar ini sampai ke kondenser. Kondenser itu dikondensasi lagi. Setelah dikondensasi, jadi ini karena memang konserasinya cukup tinggi. Dikondensasi, baru nanti dia silahkan mau diambil kembali atau dibuang. Itu kan setelah dikondensasi. Saya kira itu. Nanti kalau ini sudah siap, ini jenuh, ini ditutup, ini yang dibuka lagi. Ketika ini operasi, yang low pressure streamnya dilakukan di sini untuk dia aktifasi atau reaktifasi. Ini gambian. Satu operasi, satu diaktifasi. Satu operasi, yang ini diaktifasi. Ini dalam diagram itu begini. Di dalam desain ini, nanti kita harus bisa menghitung masing-masing ini butuh berapa. Atau satu, nanti cuma direplikasi. yang pertama kita harus tahu dalam satu operasionalnya ini, misalkan dua jam, dia butuh karbon berapa banyak. Like here, karbon. Ya. Ini bisa dihitung nanti. Karbon yang dibutuhkan, itu setara dengan masa atau konsentrasi HAP. HAP itu hazard dose air pollution, dan kali data AD, data ini waktu operasionalnya asopsi, ditambah satu, kali satu ditambah ND, ini jumlah bed desorbingnya, jadi jumlah yang ini, yang didesopsi, dibagi NA, jumlah bed asopinya, yang operasional. Kalau cuma dua perintah, ya satu banding satu. Dibagi dengan WC. WC itu working capacity. Working capacity itu dihitung dari ini tadi. Ini. WC atau V ini. Nanti dalam bukunya saya menggunakan dua, satu, WC, nanti saya kira tak apa-apa. Jadi ini. Biasanya WC ini diambil 50% dari V, hitungan langmuir tadi, apa friendly tadi. 50%-nya. Itu untuk faktor keamanan. Memang dia secara hitungan bisa misalkan, 100 pon HAP per pon karbon. Tapi untuk working capacity-nya, dia digunakan sekitar 50%. Jadi kalau dihitung menurut langmuir dia 100, yang digunakan biasanya WC ini 50%. Itu untuk keamanan. Sehingga nanti, kalau ada perubahan waktu, atau ada distorsi lain, itu tidak berpengaruh atau tidak berpengaruh pada eksensi. Ini nanti beberapa ada contoh, silakan untuk digunakan. Menghitung. Baik, ya. Regenerasi, saya kira tadi sudah saya sebutkan. Biasanya menggunakan steam agar nanti molekul yang terserap itu bisa dilepaskan kembali dan diikuti dengan kondensasi. Kemudian steam itu menyediakan panas dan sekaligus menjadi carrier media, media pembawanya. Carrier, ya. Bukan carrier, carrier media. Nah, ini biasanya ketika kita menggunakan steam, ini yang umum, itu biasanya digunakan 0,25 sampai 0,35 pound steam per pound karbon. Jadi satu pound karbon itu biasanya menggunakan 0,25 sampai 0,35 pound steam. Jadi ini. Di bawah ini ada contoh karbon asap bersistem efisiensi. Kemudian penggunaan steam untuk regenerasi antara 0,3 sampai 1. Di sini 0,3 itu cukup. Tapi 0,3 ini biasanya outlet koselnya HP yang keluar itu sekitar 70 ppm. Jadi artinya masih ada tersisa sekitar ini di dalam regenerasinya. Tapi kalau ingin lebih bersih, sehingga yang keluar, keluar itu menunjukkan begini, kalau dari generasi awal, ketika dimasukkan steam pertama, itu nanti biasanya cukup tinggi. Ini outlet HP dari regenerasi ini. Kalau yang diambil 10 ribu, yang mungkin keluarnya bisa 10 ribu, bisa 15 ribu lebih tinggi. Sampai lama-lama dia turun dan steady pada 70. Artinya ini sudah cukup bersih, paling bersih. Yang keluar itu masih 70 ppmv dari steam. Tapi kalau steamnya dibuat lebih banyak, satu pound per satu pound karbon, itu bisa lebih bersih lagi. Karena yang keluar, ini kan kita ngecek bersih nggak itu dari keluarannya. Kalau keluannya makin rendah, berarti ini makin bersih. apa ini namanya, bed karbonnya. Biasanya kalau menggunakan steam yang lebih banyak, itu nanti 10-12 ppm. Itu berarti sangat bersih. Sehingga nanti kalau digunakan lagi, maka outlet itu sebesar ini. Kalau outletnya lebih dari ini, berarti sudah jenuh lagi. di dalam karbon itu. Kemudian ada asopsi cycle, timenya, ini ada 2 jam, 2 jam saya kira sama, regenerasinya juga 2 jam. Nah, karena ini 2 dengan 2 ini, karena memang kebanyakan begitu. Operasi asopsinya dengan operasi regenerasinya itu waktunya sama. Sehingga kalau 2 itu berarti biasanya nggak siap. Jadi paling tidak minimal 3. Jadi 1 untuk asopsi, 1 di regenerasi, 1 sudah siap. Sehingga nanti kalau yang 1nya mau di regenerasi, 1nya tinggal dipindah. Makanya biasanya 3. Kalau 2 jam, ini 2 jam. Nanti yang siap itu sudah siap 2 jam, yang di regenerasi nanti butuh waktu 2 jam. Jadi 3. Baik, itu tentang asopsi, saya kira nanti kita perdalam dengan beberapa contoh. Ini nanti silahkan dibaca, desain example. Toluene, itu diketahui sebagai HAP, atau hazardous air pollution, di kontaminasi gas emission stream. Kemudian kondisi stream, itu HAP-nya itu 1000 ppm, dan temperaturnya 90 Fahrenheit. Kemudian tentukan tekanan parsial dari HP dan working capacity-nya. Saya kira ini gampang. Menurut isoterm asopsi tadi, ini bentuk lain, tadi kan W sama dengan B kali P pangkat seper M. Ini dibuat biniar, itu menjadi W sama dengan KB pangkat M. Di bentuk lain. Ini persamaan lebih umum. Saya kira sama saja nanti bisa pelajar itu. Sama. Jadi working equilibrium atau WE, sama dengan K kali tekanan parsial kali M. tekanan parsial ini sesuai dengan konsentrasi konsentrasi dari pencemarnya. Sehingga P parsial itu setara dengan konsentrasi pencemar kalikan dengan ini, dengan konstantanya untuk PSI. Sebenarnya ini menggunakan PVNRT itu. Jadi karena R-nya konsanta, V-nya sudah, T-nya sudah jelas, ini nanti ketemu sekian. Kalau tekanannya tempat-tempat bukan 90, ini berbeda lagi. Sehingga P parsial itu nanti bisa diketahui. Kalau ini sudah ketemu, tinggal dimasukkan di sana. Di dalam friendly, ini untuk friendly, K-nya untuk toluen, K-nya 0,551 dan M-nya 0,110. Tinggal dimasukkan saja. Ini bisa dihitung, HAP-nya 1000 ppm, dimasukkan ke sini, ketemu P parsial masukkan ke sini, K-nya dimasukkan, M-nya dimasukkan, ketemu WE. Kalau WE sudah ketemu, maka kita bisa menghitung working capacity. Biasanya diambil 50% dari WE. Ini saya kira desain pertama. Nanti silahkan dicoba sendiri. Kemudian yang kedua, kita sebutkan langkah per langkah prosedur untuk mendesain fixed bed regenerative carbon absorption system untuk mengkontrol emisi stream yang mengandung HAP, Asset of Dose Air Pollution. Kalau kita diminta mendesain, yang pertama, kita mesti mencari gathering data tadi. Datanya yang mencari seperti ini tadi. Kemudian apa konsenasi-nya berapa, suhunya berapa, kapasitas asopsinya berapa, itu harus dijelaskan. Kemudian hitung jumlah karbon yang diperlukan. Kemudian yang kedua, kita mencari inlet loading-nya, MHAP, ini HAP-nya kecil. Kalau tidak ada, ya harus dihitung. Kemudian kita bisa menghitung diameter vessel yang diperlukan, diameter unit yang diperlukan, termasuk panjangnya dan ukurannya. Ini beberapa persamaan bisa digunakan. C-required, jadi karbon yang dibutuhkan, itu MHP kali ini, waktu operasional, ditambah dengan jumlah yang direncarakan untuk diaktifasi atau didesopsi dengan jumlah unit yang akan digunakan untuk asopsi per working capacity. Mestinya bisa dihitung seperti tadi. kemudian C-required per unit itu dihitung dari C-required yang diatas ini, dibagi jumlah yang mau digunakan untuk asopsi. MHAP bisa dihitung dari konstantinian 6, kemudian konsentrasi HAP, misalkan berapa PPM, kalikan dengan QE, QE itu flow emisinya, kemudian kalikan D-HAP, D-HAP itu densitas HAP itu bisa diturunkan dengan PM per RT. Dan seterusnya di sana. Saya kira nanti ini bisa dilihat di buku yang, di referensi yang saya upload di, tinggal dihitung-hitung saja. Minggu depan kita coba, dua minggu lagi ya, waktu reponsi dan waktu latihan desain itu kita coba ini. Nah, di sini kita bisa menentukan diameter, diameternya BEP, menentukan panjang kolom BEP, bisa menentukan size-nya, vessel size-nya. Jadi kalau kita diminta untuk mengolah itu, sudah tahu kita butuh diameternya berapa, panjangnya berapa, tong tadi itu ya, kemudian size-nya berapa. Baik. Ada contoh tiga. jadi mendesain tubet terkreatif karbon untuk removal HAP from gas emission stream. Data yang diberikan sekian. Maximum flow rate-nya GE sekian SCFM. Temperaturnya sekian Parenheit. Sistem pressure-nya 1 atm. kemudian HAP molekul weight-nya atau BM-nya itu 92 ohm per ohm mol. Emission stream-nya HAP emission-nya 1000 ppm konsentrasi tadi. Gas konsentrasi-nya sekian. Saudara diminta disini untuk membuat, atau menghitung saja lah, tidak usah membuat begitu, ya menghitung dua bed itu ukurannya berapa. Two bed against carbon. Jadi satu untuk operasional, satu untuk regenerasi. Ini silahkan nanti dihitung. Dulu lagi kita bahas. Kemudian sebutkan metodologi atau urutkan metodologi untuk menentukan pre-treatment yang diperlukan. Apakah satu desain itu perlu pre-treatment atau tidak? Ini sudah disi jawab. Yang pertama, cooling gas insulation, tadi yang sudah dijelaskan. Kalau temperaturnya lebih dari 130 Fahrenheit, maka harus diturunkan sampai 130 Fahrenheit. Jadi biasanya operasional untuk asopsi ini memang maksimum 130 Fahrenheit. Karena di atas itu kemungkinan juga nanti akan mudah terbakar. Makanya kalau temperatur streamnya lebih dari 130, turunkan hingga ke 130. Maksimum, ya. Bulli lebih rendah dari ini. Kemudian yang kedua, dehumidification. Kalau humidity-nya lebih dari 50 persen, kemudian konsentrasinya kurang dari 1000 ppm, maka perlu ada kondenser. Jadi ini untuk menurunkan relative humidity. Kemudian yang ketiga, konsentrasi VOC-nya. Ini juga apakah perlu diturunkan atau tidak. Jadi ini harus menggunakan data LEL. Kalau konsentrasi itu berada di antara LEL dan UEL, maka harus diturunkan sehingga dia berada di bawah LEL. Saya kira itu, ya. Jadi ini hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika operasional. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi. Jika HAP emission itu 1000 ppm, kemudian ini berarti diperlukan untuk meningkatkan konsentrasi. Untuk menurunkan di asopsi treatment. Pertanyaan adalah kenapa. Jadi kenapa harus diturunkan suhu, kenapa harus konsentrasinya di bawah, umidity harus di bawah 50% dan kenapa konsentrasinya harus diturunkan. Nanti silahkan dipelajari. Kita bahas dua minggu lagi. Itu tentang asopsi. Yang kedua, kita bahas tentang asopsi atau wet scraper. Jadi kalau yang asopsi tadi adalah molekul menempel pada permukaan padatan, yang ini lebih tepat dengan pelarutan atau wet scraper. Atau absorption. Jadi menggunakan kontak langsung, partikulat gas dengan liquid drop. Dan yang paling umum adalah air sebagai pengolahnya, sebagai absorbernya. terutama untuk mengolah partikulat atau gas-gas yang hikroskopik. Kemudian yang kedua, menggunakan liquid untuk asopsi yang jumlahnya itu melebihi solubilitas polutannya. Jadi syarat untuk absorber ini bahwa polutan itu punya solubilitas yang cukup tinggi. Jadi liquid itu harus disediakan dalam jumlah yang cukup sehingga melebihi solubilitas itu. Karena kalau solubilitasnya sudah tercapai, maka gas berikutnya tidak bisa larut. Jadi ini, saya kira ini juga memang hanya cocok untuk polutan-polutan yang punya solubilitas tinggi pada absorber. Dan ini akan menjadi baik kalau sudah digunakan pelarut yang cukup baik. ini mesti harus diset lagi dengan memaksimalkan kontak antara gas dan liquid-nya. Ini berpengaruh. Makin bagus kontaknya, berarti nanti makin bagus absorpsinya. Nah, ini keuntungannya. Kalau dengan absorption atau dengan bedscrubber, ini terutama untuk gas-gas atau partikulat yang mudah terbakar, kemudian eksplosif, ini biasanya akan menjadi lebih baik. Jadi kalau memang di dalam preliminary design itu diketahui bahwa partikulat yang diolah atau gas-gasnya flammable dan konsentrasinya cukup tinggi dan dia larut di air, oksigenya juga mungkin cukup tinggi, ini berarti rentan untuk terjadi eksplosif atau terjadi kebakaran. Maka absorpsi ini bisa menjadi pilihan yang baik karena dia menggunakan air, sehingga resiko flammable sama eksplosif ini menjadi diturunkan. Kemudian keuntungan berikutnya, ini bisa simultan, meremove gas polutan dan partikulat dua-duanya. Termasuk nanti bisa menurunkan pencermat-pencermat yang bersifat asam dengan menambahkan larutan basah, misalkan dengan kapur, potasium karbonat, magnesium oksida, dan seterusnya. Absorpsi ini juga nanti harus diperhatikan, dia bisa menurunkan panas stream dan menetralisasi sifat kurusi gas dan gas, mengurangi itu. Karena sebenarnya kurusi itu yang paling berbahaya itu adalah ketika terjadi kondensasi. Sebenarnya SO2, kemudian ada uap air di sana, tiba-tiba terjadi perubahan temperatur, dan dia terkondensasi ke tipa, atau ke datnya itu. Kalau dia terkondensasi, itu menjadi kondensasi yang pekat asamnya, dan itu mudah sekali untuk mengkorusi bahan. Tapi kalau sudah disemprot dengan air, ini kan walaupun dia masih asam, tetapi asamnya sudah lebih encer. Apalagi kalau sudah tambahkan dengan basah, itu berarti sudah netral. Sehingga ini bisa mengurangi korusi dan mengkorusi sifat korusi gas dan gas. Kemudian basic desainnya, saya kira tidak terlalu rumit. Jadi secara prinsip, raw gas itu dimasukkan ke dalam tower. Di tower ini, kemudian dimasukkan air juga dari atas, sehingga nanti terjadi counter flow. gasnya bergerak dari bawah ke atas, airnya bergerak dari atas ke bawah, atau counter current. Liquid ini harus disepreikan sehingga dia punya luas area yang besar. Artinya dibuat sepre yang lebih lembut. Sehingga nanti kontak gas ini dengan liquid ini menjadi efektif. Ketika terjadi kontak ini, maka molekul-molekul pencemar di gas ini akan teraruh di air ini, atau di sprayer ini. Di spray ini, air yang disepreikan. Liquid sprayer ini. Sehingga nanti pencemarnya ikut air menjadi dirty water, sementara gas yang lebih bersih itu akan keluar sebagai clean gas. yang menjadi problem di sana adalah karena pengolahnya air, dan airnya itu disepreikan, maka nanti ada kemungkinan air itu ikut dalam aliran gas menjadi mist, menjadi uap, atau menjadi kabut, kabut yang ikut dalam aliran ini. Sehingga kalau ini terjadi, maka air itu habis. Kalau habis berarti kita menyediakan air lebih banyak lagi. Makanya di sana ditambahkan dengan mist eminator. Jadi penangkap air, penangkap mistnya air, menangkap kabut ini, sehingga nanti tidak banyak yang ikut ke clean gas ini. Walaupun tetap masih ada yang ikut. Jadi ini prinsipnya. Yang menjadi penting dalam desain adalah L per G. Rasio liquid ini dengan gasnya. Perbandingan liquid dengan gas. Makin banyak liquidnya, itu berarti makin banyak kemungkinan menangkap partikel ini. Kalau liquid makin sedikit, berarti makin banyak nanti yang lolos, yang tidak tertangkap. Jadi kalau memang ingin bagus sekali, ya sudah. Airnya dibuat lebih banyak. Gasnya sedikit, airnya banyak. Jadi diperbandingan yang sangat tinggi. Tapi secara engineer, itu menjadi boros mahal. Makanya kita engineer itu kan sebenarnya begitu. Semua orang bisa saja ini menggunakan. Pokoknya air yang buahnya yang mesti bagus. Makanya butuhnya engineer itu adalah kita menoptimasi. Airnya itu sebanyak berapa, tapi yang masih efisien, tidak terlalu berlebihan atau tidak berlebihan, tapi gas itu sudah cukup bersih untuk dilepaskan. Itu yang harus dihitung. Maka kita bisa menghitung L per G. L per G itu tergantung dari solubilitas gas polutannya. Kalau pencemar ini sangat bagus kelarutannya pada air, maka nanti butuh air makin tidak banyak. Tapi kalau air pencemarnya ini agak tidak larut, larut tapi tidak terlalu larut, maka kita butuh air lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, konsentrasi polutannya. Kalau konsentrasi makin tinggi, ya butuh air juga lebih besar. Itu saya kira umum. Yang ketiga, ini yang paling penting. Sifat transfer masanya. Jadi kita harus menjamin bahwa transfer masa dari gas ke air ini efektif. Transfer masa itu tergantung dari permukaan kontak. Maka kita harus bisa membuat rekayasa agar kontak itu bisa merata dan luas kontak menjadi lebih besar. Caranya yaitu tadi, di spray yang makin lembut. Kalau spray yang lembut, luas kontak itu menjadi lebih besar. Luas kontaknya liquid yang bisa diakses oleh molekul gas ini. Makin lembut itu makin bagus. Tapi kelemahannya nanti, kalau makin lembut, mistnya makin besar. Sehingga nanti makin banyak air yang hilang. Atau digunakan spray yang tidak terlalu lembut, tapi nanti ditambahkan media kontak. Mungkin di bawah ini ditambah media kontak. Boleh. Ditambahkan media, sehingga ada waktu jeda di sana, ada waktu yang cukup untuk kontak antara gas dengan liquid. Sehingga terjadi proses asopsi. Jadi salah prinsip L per C itu harus diperbaiki. Yang kedua, transfer masa propertisnya juga harus dibuat maksimum. Sehingga nanti L per C itu bisa meningkatkan efisensi pemisahannya, termasuk dengan mass transform tadi. Ini tipe-tipe scrubber. Jadi ada yang spray tower scrubber, seperti tadi itu spray tower. Ada venturi scrubber. Lalu venturi itu menggunakan perbedaan, venturi itu semacam perbedaan diameter, sehingga terjadi turbulensi di sana. Turbulensi stream baik air maupun gas. Karena ketika turbulent, itu terjadi pengadukan yang baik. Kalau mengaduk dengan baik, maka terjadi proses transfer masa yang lebih baik. Makanya ada venturi. Ada cyclone, ada pipe scrubber, ada mechanical aid scrubber, dan sebagainya. Ada energy recruitment. Jadi kalau dipinjau dari energinya, ada low energy scrubber, ada moderate, ada high energy. Biasanya kalau nanti, kalau untuk partikel itu lebih detail nanti. Biasanya kalau partikelnya sangat lembut, maka kita butuh energy recruitment yang lebih tinggi di sana. Karena itu melawan falling, atau melawan pressure group biasanya. Prinsipnya adalah bahwa gas itu harus tetap bisa mengalir walaupun dia melewati scrubber. Kalau ternyata scrubber itu punya pressure drop yang besar, maka kita harus menambahkan pressure, atau mengimbangi ini, agar stream itu tetap mengalir. Karena kalau pressure drop-nya besar, itu berarti nanti bisa nggak mengalir. Kalau nggak mengalir, itu proses pembakaran terganggu. Kalau terganggu, berarti produksinya terganggu. Makanya apapun itu, alat pengendali apapun, itu yang menjadi penting adalah pressure drop. Ini penting. Karena pressure drop itu akan menentukan apakah stream itu tetap bisa mengalir atau tidak. Karena kalau nggak mengalir, sama dengan kita punya sepeda motor itu, kenal pot-nya dibuntu, itu bisa mati mesinnya, termasuk industri. Kalau streamnya nggak bisa mengalir, akumulasi di dalam mesin pemakaran, nanti bisa terganggu dan bisa mati. Makanya ini yang digunakan. Kalau biasanya scrubber yang lebih efisien itu punya pressure drop lebih besar. Kalau pressure drop lebih besar, berarti kita harus menambahkan pressure itu lebih banyak. Makanya menjadi low, moderate, atau high. Ini saya kira juga sama. Sama dengan prinsip desainnya. Sama dengan adsorpsi tadi juga sama. Kita bisa menggunakan dua. Kalau dua itu bisa seri. Ini agak beda. Karena ini tidak ada proses regenerasi. Jadi ada yang menggunakan pack itu seperti tadi untuk menambahkan waktu kontak atau membuat kontak itu lebih efisien. Sehingga gas itu masih saling kontak di sini dengan liquid, itu menambah asopsinya. Kadang-kadang satu tower tidak cukup. Maka nanti in-out flow dari tower satu itu bisa masuk ke tower berikutnya. Dengan sistem yang sama, jadi gas yang masuk begitu dengan liquid, ini digunakan dua kali. Yang satunya counter current, jadi gasnya masuk dari bawah ke atas, liquid dari atas ke bawah. Kemudian kalau ini dirasa atau dianalisis ternyata masih tinggi pencemarnya, bisa menggunakan satu tower lagi. Satu tower lagi itu boleh menggunakan double counter current maupun co-current. Kalau ini kebetulan co-current gambarnya. Jadi gasnya dari atas, liquid juga dari atas, harus dikontakan lagi sehingga nanti yang masih agak kotor dibersihkan lagi, gasnya ini lebih bersih, liquidnya menjadi lebih kotor lagi. Tapi harus diingat bahwa ini tidak serta-merta kesana, ini adalah pengolahan. Kalau ini kotor, sudah jenuh, dimasukkan ke sana, tidak ada artinya. Maka ini harus dibersihkan dulu airnya, ditreatment, sehingga nanti menjadi lebih baik untuk menjadi liquid yang berikutnya. Begitu. Atau ada yang begini modelnya, cross flow. Jadi gas flownya itu dari kiri ke kanan, scrubbing waternya itu dari atas ke bawah. Ini juga sama. Biasanya untuk, kalau ini menurunkan penjema sekaligus mendinginkan, yang biasanya di beberapa mesin itu begitu. Sebenarnya kalau saudara offline itu ada di depan itu, di dekat parkiran itu ada incinerator, yang ini sebelum dia itu menggunakan tower absorber, itu ada yang di atas, itu menggunakan cross flow pendinginan pertamanya, untuk mendinginkan sebelum dia masuk gas flownya itu. Ini juga berfungsi sebagai penyerah pertama. Ini keuntungan dari scrubber, biasanya ada high recovery efficiency, kemudian juga weight ring, ringnya lebar, gas flow rate-nya, kemudian kalau ini tidak terpengaruh oleh humidity, karena menggunakan air, beda dengan adsopsi. Ini ada venturi dan cyclone, saya cina itu venturi. Jadi gas itu dimasukkan di sana, dan liquid, kemudian dimasukkan throat ini, perbedaan diameter, sehingga terjadi turbulensi. Ketika terjadi aliran turbulensi ini, maka terjadi percampuran yang baik, kontak antara liquid dengan, memasukkan gas-nya, sehingga nanti kalau sudah masuk ke sana, dia dihalirkan ke atas, ada mis eminator, yang air itu langsung ke bawah. Ini salah satu model. Atau model yang lain, saya kira sama saja. Ini pack kolom, di sini ada pack, ada media, ditambahkan media, apa nanti medianya, kita lihat di belakang. Nah ini media-media ditambahkan itu, ada sprayer, ada media, ada yang menggunakan ini, ejector venturi, seperti yang tadi, saya kira sama saja. Ada indikasnya dari sini, lukinya disempol dari sana, dan di sini ada throat tadi, ada perbedaan diameter, sehingga terjadi beloan aliran. Ada kokaran spray, ini model-model, model-model yang bisa digunakan. Ada casket, casket itu nanti air itu di liquid itu hanya dialirkan saja, casket begini, putar. Gas-nya dimasukkan di sana, sehingga dia dikontak dengan air, sehingga nanti yang keluar ini bisa lebih bersih. Ini beberapa desain absorber. Ini yang perlu diperhatikan, saya kira, ada spray water, dan liquid distributor. Jadi sebisa mungkin air itu terspray dengan bagus, dan terdistribusi dengan baik di dalam tower ini. Dan mungkin perlu ada packing absorption, ditambahkan dengan benda-benda padat begitu, yang dia berpori, atau dia cukup memperbesar luas permukaan, kemudian harus ada support atau restrainernya, support packing-nya, jadi jangan sampai packing-nya ini ikut ke bawah, makanya ada support di sana. Ada gas inlet yang penting, ada gas outlet, ada demister atau mis eliminator tadi, ada liquid outlet. Nah, yang menjadi problem nanti adalah kita sebenarnya memindahkan pencemar dari gas menuju air, sehingga kalau dari scrubber ini, airnya mestinya menjadi kotor, menjadi yang tercemar. Maka yang ini bisa langsung keluar ke atmosfer, kalau sudah di cek memenuhi, yang ini harus masuk ke water treatment, liquidnya. Kemudian efisiensi dari proses asopsi, itu tergantung dari yang pertama, solubility polutan, jadi polutan-polutan yang dia larut, jadi memang sebenarnya hanya untuk polutan yang bisa larut di air. Kalau tidak larut di air, tidak bisa. Contoh misalkan saudara mau mengolah sisa minyak dari kilang. Ini karena seluruh minyak itu bersifat non-polar dan tidak larut di air, maka kita kalau menggunakan scrubber ini mesti tidak efektif. Mungkin hanya sebagian kecil yang bisa terserap, yang lain tetap lolos. Tapi kalau pencemar itu memang dia punya larutan tinggi, maka nanti cari di daftar MSDS. Kalau sudah menemukan komposisi dari pencemar, kita harus ngecek lagi sifatnya bagaimana pencemar ini. SOX misalkan, dia cukup cepat reaksi dengan air, larut di air. NOX cukup cepat reaksi dengan air, larut di air. Berarti itu bisa kita terapkan absorpsi. Tapi kalau ternyata dia bersifat non-polar, tidak larut di air, maka jangan menggunakan absorpsi. Kemudian yang kedua, konsentrasi polutannya, ini juga menjadi penting. Karena itu nanti menentukan, karena tadi dasarnya L per G, liquid per gas rasio. Liquid per gas ini, sehingga nanti konsentrasi makin tinggi, ya harus gasnya makin tinggi. Temperatur dan pressure system, saya kira umum, pressure ini nanti berkaitan dengan pressure drop, apakah kita perlu menambahkan pressure atau tidak, atau menambahkan fan atau tidak, agar stream itu tetap bisa mengalir. Itu yang paling penting. Dan flow rate of gas and liquid ratio. Yang kelima, kita harus bisa memperbaiki atau membuat service area yang cukup besar. Service area kontak tadi. Bisa dengan memperkecil ukuran spray, ukuran kabutnya, ukuran sprayer-nya, atau bisa menambahkan media pek pada absorpsi, atau bisa dua-duanya. Kemudian recycling of solvent, itu juga menjadi penting. Ini penting, karena kalau itu dioperasikan terus menerus, dan airnya selalu baru, ini menjadi sangat boros. Maka yang paling penting, kita bisa merecycle solvent. Artinya air yang sudah digunakan mengabsorb itu, ditreatment, dikembalikan lagi untuk menjadi absorber. Dan seterusnya di sana. Ini beberapa perhitungan, nanti lebih lengkap. Silahkan dilihat di referensi yang saya upload. Jadi Mas Balan Entower. Itu harus jelas. Jadi semuanya itu mengikuti keidah Mas Balan. Jadi nanti silahkan dilihat. Jadi G atau L per C itu nanti menentukan berapa banyak yang nanti fraksi ikut di gas, atau tetap di gas, sebagai G1Y ini. Ini fraksi pencemar yang ikut di gas. Berapa banyak fraksi pencemar yang ikut di air. X-nya itu air. Ini terjadi kontak itu di sini, transfer dari Y0, YA0, atau A0 ini, ada yang masuk ke air, nanti keluar, ada yang ikut menjadi A1, sisanya. Jadi ada yang sebagian ikut di air, sebagian tetap ikut di gas. Sehingga nanti berapa banyak yang di gas dan di air itu berarti tergantung dari L per C tadi, dan tergantung dari kelarutan. Kalau gas itu makin larut di air, maka nanti IA1 akan makin kecil. Tapi kalau gas itu makin tidak larut di air, maka IA1 juga bisa makin besar. Yang penting nanti ini fraksi yang ada di air, itu G per L, YA0 min YA1. Jadi yang di gas inlet dikurangi yang di outlet. Ditambah dengan XA1 di sini. Karena kalau di-recycle, barangkali masih ada sisa, ada sisa yang nanti masuk lagi sebagai XA1 tadi. Ini emas balance, saya kira. Secara teknis begini, belajar di sendiri nanti di buku itu dihitung sendiri. Ini pressure drop. Ada data pressure drop, ada gravity spray tower, karena tidak ada penghalang apapun, maka pressure drop-nya kecil. Sementara yang venturi, itu karena ada perbedaan tadi, trut tadi, di trut tadi, ini bisa paling besar. Dari venturi. Maknanya apa? Artinya bahwa ini mungkin akan membuat aliran itu menjadi terhambat. sehingga kita perlu menambahkan fan atau tidak. Itu tergantung dari pressure drop. Biasanya kalau pressure drop-nya besar, kita harus menambahkan fan. Kalau tidak, itu berarti gas itu tidak bisa mengalir. Kalau tidak mengalir, akan mengganggu proses. Proses produksi industri-nya. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi performance scrubber di energi yang diperlukan. Kemudian material yang kompatibel. Jadi kadang-kadang kita harus memilih material itu yang baik. Kadang-kadang ada material yang cukup tidak tahan asam, karena seringkali pengolahan udara emisi itu menghasilkan asam. Jadi nanti carilah material-material yang memang dia secara kimia tahan terhadap asam. Makanya paling sering digunakan plastik. Tapi plastik itu tidak tahan panas. Ini juga nanti harus diperhatikan juga. Temperatur, tekanan. Kalau tekanannya berubah, nanti panasnya cukup panas, kemudian data tekanan akan berubah bentuk. Itu yang harus diperhatikan dalam konstruksi ini. Jadi ACIDP, kemudian reactivity. Kemudian juga gastrin, terutama nanti yang kalau dia mengandung asam, itu ada sifat abrasif. mengitis. Ini juga harus dipilih material-material yang tidak mudah terabrasi. Baik. Ini kerugian, saya kira biasa saja. Semua keuntungan pasti ada sisi ruginya, sisi yang tidak menguntungkan. high power consumption for higher efficiency. Per higher efficiency itu selalu begitu. High power per higher efficiency. Kalau ingin efisensi yang lebih tinggi, ya mesti power-nya bisa lebih tinggi. Itu umum. Moderate to high maintenance cost. Corrosion and abrasion. Ini biasanya maintenance-nya itu terutama dalam hal korusi dan abrasi. Itu yang paling sering. Atau clogging, membersihkan. Kadang-kadang pencemar itu akan menempel di media, sehingga makin lama makin menambah pressure drop. karena terjadi clogging, penutupan pori. Ini juga biasanya menjadi maintenance yang cukup rumit. Kemudian yang berikutnya, membuang slat base. Kalau pencemar itu dipindah dari gas ke air, airnya diolah, biasanya akan menghasilkan slat. Slat ini biasanya menjadi masalah. Karena kadang-kadang masuk B3, tidak boleh dibuang sembarangan dan sebagainya. Ini cukup mahal. Kemudian kolom packing, plugging, or fouling, yang tadi itu, harus dibesihkan bergalang atau mungkin harus diganti. Kemudian liquid absorbent may be transferred to the exit gas string. Karena mungkin kita setting terlalu kecil sprayer-nya, terlalu lembut butiran airnya, sehingga lebih banyak yang keluar di exit gas string. Itu harus diperhatikan. Hal-hal seperti ini. Ini beberapa pack. Beberapa packing, power packing. Bisa dibuat sendiri atau bisa dibeli fabrikasi. Biasanya kalau fabrikasi ini, dia punya spesifikasi. dia punya luas permukaan berapa, perbandingan ini dengan volume-nya berapa. Dan itu bisa dihitung. Kalau membuat sendiri, biasanya tidak terukur. tapi secara prinsip inilah, ada yang random packing, bentuknya kalau ditata pun tidak bisa tertata dengan baik. Random. Ada yang terstruktur, sudah bentuk rigid begini, tinggal dipasang saja. Ada yang grid type. Grid type itu kombinasi biasanya. Jadi ada dikombinasi, ada yang random, ada yang terstruktur, begitu dikombinasi. Tapi apapun itu sebenarnya bisa dibuat, yang penting bahan-bahan ini tidak boleh terkolusi, tidak mudah terkolusi, tidak mudah terabrasi, kemudian tidak gampang falling, dan sebagainya. Baik, ya. Ini desain example. Jadi ini contoh misalkan emisi stream mengandung polutan HAP yang datanya itu ada di tabel, nanti di belakangnya. Dan ini digunakan, memilih menggunakan peg-bed scrubber tower, seperti gambar ini. Jadi menggunakan peg-tower, tapi ada peg-nya di sini. Ada tower scrubber dengan packing. Kemudian slope of peg-bedurium curve for this HAP solvent is very low. M-nya sebarangnya 1,3. Jadi ini perbandingan AHP dengan solvent. Jadi slope of peg-bedurium curve curve perbandingan HAP itu apa tadi? Hasardous air pollution. Ini bisa memakili G per L. Jadi very low, 6,1,3. kemudian yang diminta di sini adalah kita menentukan rate of solvent yang diperlukan untuk meremove dengan efisiensi yang diinginkan. Jadi ini kira-kira yang akan digunakan. Kemudian data pencemarnya seperti ini. HAP emission stream. Di sana ada. Jadi ini yang penting nanti kalau saudara suatu saat harus bersinggungan dengan industri atau diminta untuk mengevaluasi itu paling tidak data-data ini penting. Jadi sumbernya dari mana? Kemudian emisi stream HP-nya apa? Ini bisa diinginkan amonia. Kemudian dia termasuk inorganic vapor. Kemudian kontennya, jadi konsentrasinya 20.000 BPMV. Kemudian HP vapor pressure-nya 8.46 ATM. Kemudian solubility provided seperti ada di sana. Nanti mungkin ada datanya. Asoptive property-nya tidak ada dan seterusnya di sana. Kemudian moisture content-nya 2%. Temperaturnya 85 Fahrenheit. Fluorid-nya 3.000 SCFM. SCFM square kubik feet. Standar kubik feet per menit. Kemudian pressure-nya dalam atmosfer dan seterusnya di sana. Nah, dari sini kita bisa meneruskan sebenarnya kalau M-nya 1,3 nanti kita gunakan. G-nya jadi itu karena datanya cuma 2. M-nya 1,3 kemudian G-nya di sini ada 3.000 SCFM. Sehingga menggunakan persamaan nanti silakan dilihat yang saya upload itu ada persamaan 2, 5. Kita bisa menghitung G-mol di G-mol di G-mol di G-mol di dalam gas itu 0,155 G-e itu ada persamaan ada persamaan yang digunakan G-nya 3.000 tinggal dimasukkan sehingga kita ketemu di M-mol ini konversi dari SCFM ke M-mol per hour L-mol 1,6M kali G-mol sehingga kita ketemu sekian sehingga nanti kita bisa mencari L-gal L itu liquid dalam galon yang harus dialirkan pada scrubber itu dengan rumus ini nanti silahkan diperdalam sendiri menggunakan persamaan yang ada di defensi yang saya berikan ini contoh nanti silahkan dibaca D-L itu densitas liquid M-W itu B-M berat molekul dari solvent dan sebagainya di sana tinggal dimasukkan sebenarnya rumus ini sudah ada tinggal diterapkan diambil mana yang diperlukan lebih lanjut silahkan dipelajari di Handbook of Environmental Engineering 2004 ini punya Lawrence Wang dan seterusnya di sana ada air pollution punya Senele 2016 dan Valero 2008 baik saya kira itu mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan atau nanti boleh menggunakan forum diskusi terima kasih terima kasih selamat menikmati